Ekonomi Indonesia 2020 dibayang-bayangi awan kelabu. Pertumbuhan ekonomi tahun ini diproyeksi minus 1,7 hingga minus 0,6 persen terburuk sejak 1998. Sebelumnya pemerintah memproyeksi ekonomi sepanjang 2020 minus 1,1 persen hingga 0,2 persen. Sementara itu pada 2021 ekonomi diperkirakan akan mulai bangkit pada rentang 4,5 hingga 5,5 persen. Tekanan ekonomi yang dialami pada tahun 2020 tak lain karena pandemi COVID-19 yang masih menyerang sendi-sendi perekonomian nasional. Keuangan melakukan revisi forecast pada bulan September ini. Yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini adalah minus 1,1 hingga positif 0,2. Forecast terbaru kita pada bulan September untuk tahun 2020 adalah pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6. Ini artinya negatif teritori kemungkinan akan terjadi pada kuartal ketiga dan mungkin juga masih akan berlangsung untuk kuartal keempat yang kita upayakan untuk bisa mendekati 0 atau positif. Terima kasih telah menonton!